Jika aku bukan jalanmu Ku berhenti mengharapkanmu Jika aku memang tercipta untukmu Ku kan memilikimu Hei Rini, jika kau adalah bukan jalanku Dan kau bukan jodohku Ku kan memilikimu Oke, sebenernya selamat datang kembali Bicara tentang IPB dan selamat teman-teman Kelabar kecinta Kita langsung aja cuy Kembali ke kode keras Dan kemarin kita itu dibuat kesal oleh Kedatangan Catrice Si anak gaul yang paling gaul Daerah Jaxel dan sekitarnya So, kita langsung aja Melanjutkan Ego Let's go Baru main lho gue developer What the fuck Taduh wallpaper Lelaki cuek dan wanita imut Wallpaper yang harus dipakai oleh Kopel-kopel pecintaan imut ya Malam yang kelam Ini gak ada suara apa gimana nih Ini kayaknya gue harus ngulang nih Biji Sesampai ya Aduh kepala gue Dasar cowok yang gak tau diri Ini gara-gara Catherine kemarin ya Sialan Prank Apa tuh Lo baru aja memencahin pot bunga milik bunda No Jir mati gue Ini kenapa bisa ketendang sih Kalau ketahun bunda tamat riwayat gue nih Rasa panik ketika menyeliputi pikiran lo Harus cepet-cepet dibuang nih Demi menghapus jejak Lo langsung ngumpulin pecahan pot itu Krip Bunyi apa tuh Krip Pintu rumah lo tiba-tiba Oh Krip Pintu rumahnya Satreng ya Menampilkan sosok bunda Dengan raut kekhawatirannya disana Bunda Iya bunda Adit Bunda Suara kan itu tadi Kamu lagi ngapain disana Anu Itu tadi ada kucing iseng banget Oh begitu Yaudah sekarang buruan masuk ke dalam Sudah malam ini Besok kamu sekolah Bunda kembali masuk ke dalam Hah nyaris Beralih dari situ Lo pun masuk ke dalam rumah Satu tambah satu dua Dua tambah dua empat ibu Menarik 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 Sampai aja di dalam Samar-samar lo merasa mata lo agak berat dan menggelam Ngantuk kah Ditungguin dari tadi gak pulang-pulang Habis dari mana kamu seharian dit Hmm Kedua mata lo semakin berbayang Dan menggelam Jatuh dia ajik pingsan Ya ampun Adit Bunda seketika beranjak dari sobat dan mengampiri lo Oh dia habis minum banyak banget bro Buat nunjukin ke kemri kalau dia itu bukan copo Ya ampun nak kamu kenapa Tangannya melingkar di pinggang lo Memapah lo supaya duduk di sopa Adit gak Kenapa-kenapa kok bun Lo mengelah nafas Membiarkan bunda Merebahkan badan lo di sopa Tanpa sadar Mata lo mulai terpejam seiring tubuh lo Menyender disana Kayak gini nih Dit Nak Adit kamu Adit Bunda tiba-tiba menyentuh bahu lo erat Bawa apa ini Kamu Kamu mabuk ya Bahu Mabuk ya Bawa alkohol bro Habis mabuk-mabukan kamu Wah mabuk nih Mbak Untuk bun Kepala Adit Kepala Adit Cacing alakah Bahasanya besok aja ya bun Adit mau tidur dulu sekarang Lo mau coba beranjak dari sopa Adit Jawab bunda dulu Wah ini jawabnya mabuk nih Bahasanya Ini mabuk nih Bahasanya jawabnya nih Tolong Biarin Adit tenang dulu Adit Adit juga lagi pusing Tapi maksud kamu Sampai minum-minum Begini apa nak Dimana kamu melakukan itu Bunda semakin Mengongceng Mengongcengkan Bahu lo Seolah tengah meminta Petanggung jawaban Oke Gini-giniin Adit Tepis takan bunda Sial Semakin dibuat frustasi Lo replik Nepis tangan bunda Bunda pun marah ya Niki Lo nak pergi ke kamar Untuk menyudahi Semua ini Namun ia semakin Menahan lo Adit Wah ini perkara mabuk nih Adit juga bingung Bunda Nging Apa tuh nging Telinga lo mendadak Berdenging Oh nging Kepala lo semakin Terasa nyeri Semakin bunda Berteriak di samping lo Ah Bunda Bunda bener-bener Marah gak nyangka Sama kamu Mana janji kamu Kalau kamu gak bakalan Bikin bunda khawatir lagi Tapi apa Kamu malah semakin nekat Sialan Kepala gue Bunda Jangan ikut campur Urusan adit Wah gila Durhaka Udah mabuk Durhaka lo anjing Ngomong apa kamu Pokoknya jangan ikut Campur Urusan adit Oh kamu minta bunda Untuk gak ikut campur Bunda gak akan ikut Campur urusan kamu Tinggalin adit sendiri Mulai sekarang bunda gak peduli Lagi sama kamu Ursin hidup kamu sendiri Bunda langsung beranjak Menuju kamarnya Dan Bunda menutupin Kamarnya dengan kencang Oh adit Adit Goblok Kepala gue makin pusing gini ya tuan Emang cinta bisa ngebunuh orang Betul Cinta itu bisa ngebunuh adik-adik ya Jadi jangan goblok banget lah gitu Merasa sudah tidak kuat menghadapi situasi sekarang Ditambah kepala lo yang kian bertunjuk nyeri Lo akhirnya memutus untuk pergi ke kamar Rasa penyesalan tiba-tiba menyeliputi pikiran lo saat lo di kamar Dan di malam itu lo langsung berusaha tidur Dengan pikiran yang melayang-layang entah kemana What the hell Bos saya ingin anda mengandalkan gaji saya Aku bisa melakukan apa saja Kerja yang benar lo Paham gak woman Kepala lo terasa berat Saat mencoba bangun dari tempat tidur Lo menatapi sekitar dan melihat jam dinding Yang pun tertawa Sudah menunjukkan pukul 06 lewat 10 Wanyeng Aduh kepala gue nyut-nyutan Ini pasti karena kejadian semalam Bagian pula Catherine diikutin gitu ya Gila kepala gue berasa kayak ditancapin tusuk kondek kuntilanak What the hell Apa sebenarnya gue istirahat aja What Tapi kalau gue gak masuk Sejenak Kejadian semalam kembali terbutar di otak lo Lo pun menggaruk tengkuk Eh tengkuk itu apa itu Tengkuk Wisnu kah Dengan malas Lalu beranjak dari tempat tidur Pakai gini nih Sambil menatap kaca cermin Lo tiba-tiba terbayang akan sosok bunda Bunda Dan bagaimana tidak menyenangkannya kejadian itu Masuk aja deh Saat ingin masuk ke kamar mandi Ponsel lo tiba-tiba bergetar Bunyinya makin gak santai Kayak kursi pijat di mal-mal Itu kursi pijat tuh Kalau yang lain Eh jangan-jangan si Rini Mengurungkan niat mandi sejenak lo ngecek HP Wah Betapa mengejutkannya saat itu Karena pesan yang sedang lo baca saat ini adalah Notif OA lain Baru yang lupa lo mute semalam Kampret Salah pagi-pagi dibikin panas hati Eh hati panas aja nih HP Kirain notif dari si Rini Lo menatap layar ponsel Membuka chatroom Rini Anjeng chatroom Hah Gak mungkin juga kali Dahlah ditandik Dit Ngapain lah Ngarepin Lagian kalau dinget-dinget juga Harusnya gue marah Bukan malah ngarep gini Mandi aja lah Gue sekolah Menatap masa depan Betul Tidak usah peduli dengan Rini Ada lolok adil Dan ada cocok Lo menghela nafas Meletakkan ponsel di atas meja Lo mencoba untuk Tidak peduli dan bergegas mandi Usai mandi dan berseragam Lo pun turun ke bawah Turun ke lantai bawah Usai mandi Lo mendapati ruang tengah Lo kosong Tidak seperti biasanya No bunda 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 Saat kaki lo melangkah ke dapur Tidak ada makanan yang terjadi No bunda Padahal biasa Di jam seperti ini Sarapan sudah siap untuk dimakan Bunda juga tidak berada di sana Mampus lo den Coba bangunin deh Lo pun pergi ke kamar bunda Saat rendang mengetuk pintu kamar Yang tiba-tiba teringat sesuatu Pikiran lo terjujuh Pasca kejadian semalam Dia mabok tapi dia ingat ya Gak den Dimana lo dan bunda bertengkar Begitu hebat Sampai lo berdua Mengutuskan Untuk tindak lagi Saling peduli No aku butuh taas ya Rasa menyesal Tiba-tiba menggerogoti hati lo Lo merasa begitu terbukul Langsung berangkat saja Bunda tidak ingin diganggu dulu ya Udah lah Ngapain juga Gue berusaha Tau bukan sepenuhnya Salah gue Bunda aja Yang gak bisa ngerti Situasi gue Ya lo Bukan masalah itu Dede Lo juga harus ngertiin bunda Lo aja Negara rini doang Tahi Dengan berhati lo Mutusin untuk berangkat Sekolah langsung Pagi itu Tidak ada internet Dan mewewewe Mungkin karena Di antara lo dan bunda Sampai di sekolah Semua siswa Tengah bersiap Turun ke lapangan Untuk upacara bendera Aduh hari ini Upacara lagi Woh itih Buruan Ada yang minta Aldo soalnya diganti Tidak Lemah sama lo Pagi-pagi Belum sarapan lo Sabar njir Kepala gue pusing Lah Pusing apa lo Hahaha Kasihkan ngedugem mulu Lo ya sama Rini Ajakin gue Kayak kapan-kapan Hahaha Aldo tertawa lebar Sambil menepuk punggung lo Dugem gigi lo benjut Ya Dia beneran Lagi lemas Lo masih Kua jalan gak Ke UKS aja ki Gue anter ini Kalau lo mau Enggak Gak usah Gak usah Lo pikir gue Selemah apaan Sampai gak ikut wacara Lo duluan aja dong Nanti gue nyusul Bener nih Yaudah ya Gue kesana duluan Jangan dipaksain bro Aldo melepaskan rangkulan Di bahu Lalu pergi dari hadapan lo Hah Sering langkah menuju lapangan Lo merasa tubuh lo makin berat Sayup-sayup mata lo mencoba Untuk tetap berdiri tegap Wah kayak gini nih Brak Sengaja lo nubruk seseorang Eh Lo mencoba untuk membuka mata lo Yang hampir terpejam Eh Sorry sorry Gue gak sengaja Lo baik-baik aja dit Lo kenapa Gak apa-apa kalau Lo yakin Iya Gue yakin kok Jadi gue mau ke lapangan dulu Baru mulai Emot muntah mengguyuri komen di bawah Real Baru mau jalan lagi Lo yang masih sempoyangan ditahan sama Lala Enggak Enggak Ada yang gak beres sama lo dit Muka lo agak pucat Mending lo ke UKS aja ki Enggak Menurut gue cuma rada bermasalah aja Bermasalah Emang lo tadi pagi sarapan apa? Justru Tadi pagi gue gak sarapan Lo gak bisa Kok bisa? Emang nyokap lo gak masak? Lagi Lagi sibuk ya Mungkin Ya udah ki Ya udah gini Mending sekarang lo stay aja di kelas Nanti gue ke kantin beli makanan Buah lo Sekarangnya dati bayo Lo mau makanan apa Biar gue beliin Udah gak usah tapi-tapian Lo mau beroran lo makin parah apa Udah sekarang ke kelas Bentar lagi gue kesana Noh lala itu Apa ya Udah Tapi dia peduli Yang saat itu juga lagi gak enak Badan mutusin untuk balik ke kelas Kendati Keran dengan lala Yang biasanya paling anti madol Aduh Aduh Ssss Dia perempat banget sih Lah Lo tersenyum kecil Sambil kemudian duduk di sebelah lo Ia mulai membuka kantong Lalu menyodorkan kepada kantong Apa gitu Kantong plastik Kantong plastik yang berisi kue Terus disodorkan kepada lo Lo meraih lontong tersebut dari lo Makasih Makasih Iya sama-sama Hehehe Duh lucu ya Pandangan lo tertunduk lesu Menatap lontong tersebut Tanpa ada niat untuk memakannya Suasana heming pun tercipta Hingga diantara lo berdua timbur rasa canggung Terdengar lo Berdehem Seolah membersihkan Tenggorokannya Gitu ya Yaudah sekarang Gue balik ke lapangan ya dit Belum di tinggal sendiri Gak apa-apa kan Jangan Kenapa Gaman Memang lagi patroli sekarang Mendingan lo Disini dulu Ya juga sih ya Tapi kalau kita berdua disini Terus nanti bisa-bisa Ditangkep Lagi macem-macem dit Diangkep lagi macem-macem dit Macem-macem Udah Lo tenang aja lah Gak bakal ada masalah deh Kalau lo disini dulu Yaudah deh Gue percaya sama lo Itu Wow Masih butuh Temenin gue aja Lagian kalau keluar Khawatir guru ngira lo lagi madol Lo lagi kenapa sih Gak kayak biasanya lo begini Tambang lo kusut banget Kalah seragamnya si caca Lala menatap lo risau Memposisikan dirinya duduk menghadap lo Kayak gini ya Hmm Sorry gue gak mau bahas ini Terus apa fungsi yang lo nahan gue disini Ya buat nemenin gue aja Udah gitu aja Yang emangnya mau apa lagi Kontolong Goblok-goblok anjay Emang gue kenapa Halah dit Dari muka lo udah keliatan jelas kok Ditambah gue udah lama kenal sama lo kali Gue tau kapan lo lagi happy Kadang Kadang lagi enggak Kenapa dit Ada masalah apa emang Hmm Masalah ya Lo mengelah nafas Mencoba putar kembali Ingatan lo pada kejadian itu Entah lala Rasanya kayak bertumpuk-tumpuk Tinggal nunggu runtuhnya aja Dit Namanya manusia Pasti punya masalah Aduh dit Dit dengerin gue Manusia emang punya segudang masalah Dalam hidup mereka Tapi sebagai Dok-dok Dok-dok Suara pentungan mamang Tiba-tiba terdengar jelas Dari jendela kelas sebelah Dan lo dan lolo Seketika lompat dari bangku Kata kaget Eh aduh ini ada mamang Gimana nih Aduh jir Gue juga panik Aduh ngapain nih Kaget ku tolol Ajang umur di lemari Suruh jongkok di bawah Jongkok di bawah Jongkok-jongkok buruan Lo langsung bangun dari bangku Lalu jongkok di samping meja Hah Aduh gak bisa Malah ketahuan Udah coba dulu Makanya sinian Lolo yang panik Akhirnya mengikuti lo Jongkok di samping meja Namun belum ada 3 detik Dia jongkok tiba-tiba kembali bangun Aduh lo malah Bakalan ketahuan kalau disitu Udah sini masuk ke kolong meja Kolong meja Hah Terus lo gimana Elah udah jangan lama-lama Lo kan lagi sakit Nanti kalau ketahuan Malah dihukum di lapangan Eh tapi Cepat Jangan terpaksa lo masuk ke dalam kolong Lalu bersembunyi disana Brak Mamang muncul di depan pintu Sambil menggem pentungannya Nah kan pilih Mamang emang buat Ternyata ada yang model pagi ini Lala Lah Kok tuh men kamu gak ikut tuh pacar Ada apa Kamu sakit Eh anu Iya iya mang Aku lagi gak enak padat Hehehe Yaudah Kamu ikut mamang dulu ke ruang mereka Buat mas Jin Apa kamu bener sakit atau enggak Aduh kenapa jadi si Lala sih yang kena Belong banget sih lo di Tapi kalau gue ujung diri Nanti Lala kecewa sama gue Mana kalau dihukum nanti Gue makin pusing Aduh gue stay aja deh disini Maafin gue lah Akhirnya Lala mengikuti mamang Ke ruang mereka No Lala sangat Berkorban Sementara lo masih ngumpet Di bawah kolong meja Setelah merasa aman Lo pun kembali duduk di kursi lo Sampil menunggu pacaran selesai Setelah pacaran selesai Jam pertama adalah pelajaran sejarah Beruntung burunya berhalangan hadir Dan membuat lo bisa berusaha Untuk menenangkan pikiran lo Dan Tumpen Meskipun gak ada gurus Suasana kelas Biasanya bisa dibilang Cukup tenang Sebuah keajaiban Karena emang lagi pada ngantuk Gila Gimana sih suara Ngantuk banget Sekarang jam berapa sih Biasa aja deh Mulet Muletnya Taudah Gue gak merhatiin jam Sedangkan lo masih nyender Di tembok Nunggu pelajaran selesai Eh perasan tadi Gue gak ngelihat Lodah di lapangan Tendin Lo beneran kabur kan tadi Ngaku loh Aldo menyikut lengan lo So asik Tepis Semuanya Enak aja lo kalau ngomong Dibilang gue sakit beneran Perut gue beneran gak enak tadi Sampai hampir tumbang gue Lo kembali menyeder ke kepala lo Di atas meja Sementara Aldo menatap lo Dengan tatapan data Tengah lo kemudian Terulur ke kolong meja Mengambil ponsel yang mulai Mendingin itu Lo akan nyaman Pakai AC Sebuah hal klasik Yang kadang lo alami Lo terus menatap layar ponsel Dan mendapati Tidak ada notifikasi Apapun disana Gue seberharap Udah Padahal ada hal yang lo Tunggu-tunggu Ah paling bentar lagi putus Hah putus Siapa yang putus lo Lagian Lagian kenapa Lo sejenak menarik nafas Gue sama Rini sekarang Elah ngomongnya Jangan setengah-setengah Kenapa sih Yee sabar dong Beberapa hari belakangan Hubungan gue sama dia Plak Pintu klas lo tiba-tiba terbuka Permisi Wah Dit dit Panjang umur dit Liat tuh Cih Aldo menepuk-tepuk Bau lo Kencang-kencang sambil tertawa Boy apaan sih Udah samberin Dia nyariin lo tuh Kayaknya Masa lo malah Enak-enakan duduk Cuma macam apa lo Masa sih Ah gak mungkin Paling dia Dia ada perlu Sama orang lain Yee apa susahnya sih Tinggal temuin dia aja Dia lagi bingung tuh Kesel-kesel Denger suara Aldo Ini semakin masuk Kedalam kelas lo Dan seperti Sedang mencari seorang Halo Minta perhatiannya Sebentar dong Disini Yang Disini yang ditunjuk Jadi perwakilan sekolah Buat Olimpiade Maju dong Gue disuruh buksri Buat panggil lo semua Untung gue gak kegeran duluan Nah kan Gue bilang juga apa So tau lo kampret Lo berancang dari kursi Lalu menoleh ke Aldo Gue bakal jelasin ke lo nanti Ada hal yang mesti Gue selesain sekarang Woy Lo keluar dari kelas Sementara Aldo kaget Tiba-tiba pergi Ini Wallpaper Kopel Anime Ada apa Hmm Masuk ke kelas kok Tadi gak nyapa Sorry lagi buru-buru Kamu gimana Kelihatan pucet hari ini Lagi sakit Ya Cuma lagi gak enak Badan aja sedikit Lo menggaruk Tengku lo dengan malas Kenapa kok bisa Sekarang udah mendingan Mendingan lah Daripada tadi pagi Jaga kesehatan Gak baik main disana terus Bentar Bentar Maksud kamu ngomong Begitu apa Kok tiba-tiba Ngarak kesana ya Aku gak paham Ya masa gak paham Aku bilang gak baik Main disana terus Apalagi sampe buat orang Yang disayang mabok Terus ribut sama orang-orang Disana Udah gitu Baginya nyampe nyaris tumbang Pas mau pacara Beg kasihan Komplit banget Masalah dia Tunggu kok Kamu jadi nyalain aku Emang salah aku apa Aku gak merahatin kamu gitu Ya itu karena Kamu terlalu sibuk Sama dunia kamu Kamu jadi lebih Mendingin sepupu kamu Itu daripada aku Yaudah Aku minta maaf Kalo kejadian kemarin Bikin kamu sampe kayak gini Aku nyesel sampe Kamu ribut sama Neil Catherine Dan yang lain Itu si pelerin Namanya Aku berusaha Menyegah mereka Tapi Tapi apa Nunggu aku digebukin dulu Baru nyelamatin Eh apaan sih Kok jadi lebay gini Masa kamu tau Aku juga khawatir Sama kondisi kamu Dikira aku gak panik ya Apa cara aku digituin Sama mereka Halah Uaman Udahlah Aku udah tau kok Kamu sekarang Gak tau apa Kamu lebih mihak Kesepupu kamu Kamu khawatir Dia bakalan marah Sama kamu Makanya kamu lebih Milih diem Melihat pacar Kamu kedegituin Padahal udah jelas Niat aku baik Gak kayak sepupu kamu Yang malah Mau Mengerumusin kamu Kesuatu yang gak baik Eh apaan sih Kok kamu berpersasangka Buruk sama sepupu Aku terus Dia tuh bawa dampak Buruk ke kamu Suka ngajakin ke klub Malam gak jelas Mau sampe kapan Kamu ngikutin Alurnya dia terus Kau selebay deh Sejauh ini Bagi aku masih wajar-wajar Aja kok Aku tau Tau apa Kamu sengaja kan Mojokin aku terus Nyari-nyari kesalahan Biar kita bisa putus Kamu aja tuh Yang terlalu posesif Pake bawa-bawa Sepupu aku segala Marah dit Marah dit Lo carcengang Seolah semua ungkapan lo tadi Hanya jadi umpan balik Rini yang gak mau kalah Dari lo Belum selesai Pembahasan lo dengan Rini Tiba-tiba Rini dipanggil oleh temennya Rini lo udah beres belum Soalnya gue mau Ngerjain tugas lagi Dini Eh iya udah nih Yuk sorry Kalian nungguin ya Hehehe Gak apa-apa kok Tadi kita juga baru pada beres Pulang sekolah Kita lanjut lagi Rini Gak perlu Aku udah muak denger Keluannya Rini Rini dan beberapa temen Yang pergi dari hadapan lo Sebagai akhir dari keributan Yang sempat lo berdua buat tadi Keren cabul Busi suara bel terakhir yang berbunyi hari ini Menandakan jam pelajaran berakhir Ya berhubung jam sudah habis Kita sudahi materi hari ini Jangan lupa kerjakan tugas yang tadi diberikan Sampai jumpa minggu depan anak-anak Pak Iwan mengangkat Buku-buku dalam Dekapannya Sambil keluar dari kelas Belum ada 2 detik Setelah Pak Iwan keluar kelas Tiba-tiba Sebuah langgan menabrak wajah lo Wah Akhirnya kelar juga Woy buset dah Dibilangin gak usah lebay Kalau lagi muap Bulu ketek lo no Kemana-mana Udah kayak semak beluka Rumah nenek gue Seh Ini mulut Kekadar rimnya sama sekali Nanti mulutnya Mama sembelin loh Kan jengganggu Mama Emang lo gak pegel apa Dengerin dia ngomong mulu Nih Lumut Sampai padat Numbu di punggung gue Lalu bangun dari bangku Lalu memakai tas Kuih Gimana lo hari ini Anak-anak tadi pada rame di WA Majakin ngepes hari ini Ngumpul dit Biar menengen pikiran Mungkin lebih baik gue ikut aja Siapa tau otak gue bisa jadi lebih benar Betul Gue ikut deh dok Asek gitu dong Kan udah lama lo gak join Gara-gara sibuk pacaran Kalau gitu nanti ngumpul dulu kita Bredi parkiran Pada mau beli gorengan dulu Oke deh Kangen SMA Lo pun bergegas beresin buku Setelah selesai lo dan Aldo Keluar Lo pun berjalan Masih lorong bersama Aldo Tunggu yang segini Udah sepi aja Ya sepi Karena video Sudah kelar Dan kita bakal melanjutkan Di next episode Pastikan kalian like Di bawah Banyak-banyak Dan subscribe Dan jangan buat komen Di bawah Kalian gimana nih Kalian tim Lolo Atau tim Rini Silahkan komen di bawah Atau kalian ada tim Aldo Dan jangan buat like Dan share video ini Support terus channel ini guys ya Untuk terus berkembang Siapa kamu? Ku beri satu permintaan Aku ingin Semua player legenda seluler Bisa bekerja sama Ramah Dan win streak bersama Dasar dulu Apa yang salah? Itu sudah setelan pabrik Bodoh Tapi tenang Aku bisa mengabulkan win streakmu Oh iya? Bagaimana caranya? Mudah sekali Bahkan SBY pun bisa menjadi pro player alter ego Setelah melakukan cara ini Cepat-cepat Katakan padaku Sabar anak muda Caranya adalah Dengan beli baju Pursupply Ini bukan sekedar merek baju Yang logo mereknya Sering membuat leher gatal Dengan kualitas premium Dan desain cool Sedingin es Buat sirup marjan Secara signifikan Akan meningkatkan levelmu Dari Groco Facebook Menjadi Boss Mafia Level 100 Sekejap Ayo Tunggu apalagi Wey Apa hubungannya Jahitan kain katun Dengan win streakku Ayo Pesan sekarang juga Dan Bisa menghibur kalian selalu So Thank you for watching Terima kasih juga Sampai jumpa di video selanjutnya Halo game mas Kualitas Meme Jelas Oh Hehehe 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 Assalamualaikum Hehehe Assalamualaikum Hehehe Assalamualaikum Hehehe Assalamualaikum Hehehe Assalamualaikum Hehehe Assalamualaikum 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 Assalamualaikum